Hai, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau Bersih-bersih kamar aku Karena udah super duper berantakan Bentar lagi Mungkin bakalan ada tamu yang datang Dan aku gak mau ini keliatan Terlalu berantakan Dan biasanya Aku pakai kasur seperti ini Kalau misalnya malam hari Enak mau tidur atau misalnya Kalau misalnya anak-anak lagi banyak yang ngumpul Aku pakai kasur Tapi hari ini mau aku Pakai karpet aja Karena ini adalah pagi yang ceria Dan anak-anak udah siap untuk bermain Pertama-tama kita akan Angkat kasur kecil ini dulu Karena kasur ini dipakai tidur oleh Anak-anak semalam dan bisa aku pakai Kasur ini kalau misalnya banyak kumpul disini Terus kasur yang Agak gedean ini gak cukup Jadi kita tambah kasur kecil Next aku usul ruangan jangan sampai Ada yang tertinggal Jadi di sudut-sudut ruangan Yang nyempil di sudut-sudut Jangan lupa semuanya harus disapu juga Terus Ruangan aku gak terlalu besar-besar amat Ya karena Ruangan aku emang kecil 3x3,5 meter Jadi gak terlalu banyak yang perlu disapu Karena ruangannya sangat kecil Terima kasih telah menonton! Selanjutnya aku mau angkat Barang yang tidak perlu Kemudian sisihkan Karena rencananya aku mau ganti spray Karena spray aku udah kotor banget I'm in a mood white today Jadi hari ini aku mau ganti spray warna putih Karena aku pengen Oh Kelihatan putih-putih kamar aku Biar kalau pakai spray warna putih Kamar aku bakal kelihatan Lebih bersih dan luas Dan ternyata masih banyak yang kotor Nyempil-nyempil di sudut-sudut tempat tidur Jadi kita bakalan sapu lagi Lanjut benahin spray lagi Selanjutnya aku mau ganti Sarong bantal mau diganti warna putih Biar matching sama spray-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ternyata tali gulingnya Dan ternyata tali gulingnya belum dipasang Dan aku mau pasang dulu talinya Jangan lupa pasang selimut Dan ini selimut ini bukan bed cover Sebenarnya ini adalah kilt insert Jadi sebenarnya bisa dipasangin cover lagi Tapi yaudah karena covernya belum aku beli ini aja Dan ini bahannya enak banget Lembut banget, soft banget Terus juga gak panas Terus kemarin kalo gak salah aku sempat cuci kuas dan udah kering Jadi aku mau naruh di tempat brush Next aku lagi pengen ngatur-ngatur kedudukan dari hiasan-hiasan di kamar ini Next aku bersihkan lemari pakaian ku ini Terutama bagian kacanya Dimulai dari membersihkan pakaian menggunakan kain yang basah Kemudian dilapisi dengan kain yang kering Sampai ke sudut-sudut lemari Next aku bersihkan kaca-kaca yang lain di ruangan ini Dan kamar ini sebenarnya memiliki beberapa kaca Karena untuk biar kamar ini keliatan lebih luas Terus jangan lupa rapikan lagi boneka-boneka Ini punya anak aku nomor 2, Cici Claire Terus aku rapikan lagi rak putih yang disini Disini aku taruh perlengkapan bayi Seperti perlengkapan sehabis mandi Dan perlengkapan pengobatan Next perlengkapan yang di belakang pintu ini Diatur kembali terus jeansnya mau diambil untuk dicuci Next jangan lupa pelantai Biar kamarnya kelihatan lebih kinclong dan bersih dari debu Next kita rapikan tempat tidur lagi Dan inilah hasil akhir dari kamar aku setelah dibersihkan Dan kamar aku kelihatan lebih bersih, putih dan lebih luas Dan tadi aku pasang karpet cuma gak sempat di video ini Karena kamera baterainya habis Oke sekian dulu video dari aku Gimana ya rutinitas aku membersihkan kamar aku Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa subscribe Tekan tombol lonceng Biar kalian bisa mendapatkan notifikasi Kalau misalnya aku upload video yang baru Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax